Kalian mau jadi tank ya? Gimana sih caranya? Wow, naikin apa ya? What is up, I2 Vision Gang? Kembali lagi sama saya, Severus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Arrow Kingdom 2. Terutama, yang karakter kelasnya Dragoon. Nah, Dragoon ini sebenarnya roll-nya apa sih? Nah, Dragoon ini sebenarnya di party itu roll-nya dia tank. Oke? Kenapa bisa jadi tank? Karena semua skill-skillnya dia ada, itu memang khusus untuk naikin dia punya defense. Oke? Nah, sekarang gimana caranya untuk tank, untuk saya punya party apa teman-teman lebih bagus lagi? Nah, sekarang saya kasih lihat ya untuk skill-skillnya, sama ambil gear-nya apa ya. Jadi, kalian bisa tank lebih bagus lagi. Kita lihat dulu di gears-nya dulu, oke? Nah, disini ada 3 accessories, oke? Kalian harus ambil accessories warnanya yang orange yang paling lebih bagus. Terus, skill set efeknya harus yang ini, yang iron wall, oke? Kenapa yang iron wall? Karena iron wall aja kalau misalnya kalian ada 1 set, itu base defense-nya bisa tambah 6%. Kalau misalnya kalian udah ada 3-3-nya, yang mantel-nya, yang rank-nya, sama necklace-nya, itu kalian kalau di-attack ada 20%, kalian bisa naikin defense sampai 3%, oke? Itu bisa stack sampai 5 kali. Oke, sekarang terus, kalau kalian lihat yang gear-gear yang lain ini, yang ada topi, yang ada armor, yang ada gauntlet, nah, kalian harus ambil untuk yang level 50 ini, kalian harus ambil yang brute enforcer. Kenapa? Karena kalau kalian ada 2 set aja, itu create damage-nya bisa taken sampai negative 7. Ini penting sekali kalau kalian mau lawan di PvP sama assassin, ya? Terus, kalau kalian ada 5, itu ada 30% chance, ya? Bisa naikin defense sampai 11%, oke? Jadi, kalau misalnya kalian udah ada 11%, tambah yang ini lagi, ada 3% dari aksesoris-nya, itu udah 14% itu. 14% itu bisa lumayan dari PvP sama kalau misalnya kalian ke dungeon yang hell-hell boss itu. Nah, sekarang kita mau lihat lagi, ya? Satu lagi, itu yang skills-nya, ya? Harus naikin apa skills-nya? Kita lihat dulu. Nah, untuk skills, saya ambilnya yang Dragon Impact ini, oke? Karena Dragon Impact ini bisa gain Iron Body. Ini Iron Body untuk apa sih sebenarnya? Nah, ini Iron Body ini bisa decrease damage-nya, oke? Decrease damage-nya kalau orang, kalau musuh, attack kalian. Sampai 50% ada, walaupun cuma 3,5 detik, tapi itu 3,5 detik bisa hidup atau bisa mati, oke? Jadi, ini skill nomor 1 yang kalau saya bilang kalian harus naikin, ya? Karena ini juga dapet character base defense-nya, sekarang aja ini udah tambah 212, oke? Yang kedua, yang ini, Pivoting Spear Dance, oke? Ini sih sebenarnya untuk DVE, ya? Jadi, kalian kalau misalnya mau tanking di dungeon hell itu, ini bisa pull target. Jadi, semuanya itu bisa di-pull untuk kalian, jadi kalian yang ambil semua musuhnya. Jadi, semua musuh nggak akan attack kalian punya party, oke? Jadi, ini penting juga. Terus, yang kedua, ini untuk attacking aja, ya? Jadi, bisa increase attack sampai 10%, nggak usah dinaikin untuk PvP. Untuk PvE nggak usah, tapi untuk PvP boleh, oke? Dragon Fury ini, nah ini bisa inflict stun, ya? Yang untuk inflict stun ini, ini sebenarnya bisa bantu banget kalau misalnya ada musuh di kalian punya party apa temen di hell dungeon-nya. Kalian pencet ini, itu stun enemy-nya, terus habis itu kalian langsung pakai Pivoting Spear Dance, itu pull enemy-nya langsung ke kalian, oke? Jadi, itu bisa switch target langsung, asal kita bilang aja. Oke, terus yang satu lagi, yang ini nih, yang Dragon Fire, oke? Dragon Fire, ya, tambah Iron Armor-nya lagi, increase defense-nya lagi sampai 10%, terus dapet character base-nya HP, ya? HP-nya sampai 1080, jadi itu lumayan tinggi juga. Oke, jadi ini satu, ini dua, tiga, empat, sama lima ini. Oke, ini penting juga ya, karena ini bisa pull target, sama bisa increase threat generated, oke? Karena ini kalau misalnya kalian attack-attack terus pakai ini, udah pasti semua musuh ke kalian, nggak, 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 nggak ke, kalian punya temen, apa-apa lagi. Oke, nah kita relia itu semua, terus habis itu, itu aja sih. Nah, kalau kalian masih penasaran, gimana cara naikin IP-nya ini, gimana saya punya IP bisa sampai gitu jumlahnya, nah, ada, ada, saya udah bikin satu video, jadi kalian lihat aja di channel-nya, nanti kalian bisa lihat gimana caranya untuk naikin IP-IP-nya gitu ya. Nah, untuk itu aja sih, untuk hari ini. Jadi, semoga kalau kalian suka ini video, like dulu, subscribe, terus habis itu follow kita punya Discord sama Twitter ya. Sekarang kita udah ada Discord sama Twitter. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Bye now.